Pemerintah Kota Tangerang, Banten melalui Dinas Pendidikan Kota Tangerang terus mengoptimalisasikan pengimplementasian kurikulum merdeka di seluruh sekolah mengingat target di tahun 2023 seluruh sekolah sudah menerapkan kurikulum tersebut. Berdasarkan pantauan di SMP Negeri 18 Kota Tangerang, implementasi kurikulum merdeka atau merdeka belajar sudah diterapkan pada siswa di kelas 7 di mana siswa diminta untuk proaktif selama mengikuti pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas. Namun di tengah pengimplementasian kurikulum merdeka, Dinas Pendidikan Kota Tangerang juga mewaspadai meningkatnya kasus COVID-19 dan diharapkan penerapan protokol kesehatan harus diperhatikan selama di dalam sekolah. Saat ditemui di gedung PGRI Kota Tangerang, usai mengikuti peringatan Satu Muharam Senin 1 Agustus, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang yang juga Ketua PGRI Kota Tangerang Jamaludin mengatakan kurikulum sudah mulai berjalan namun sekarang terjadi lonjakan kasus COVID-19. Pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan jika ditemukan positif rate di atas 5%, sekolah akan ditutup sementara dan siswa belajar secara daring kembali selama satu pekan. Alhamdulillah sekolah sudah melaksanakan dengan baik, tetapi memang sekarang ini terjadi lonjakan ya terkait dengan kasus COVID-19 ini dan kita tetap kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Pendidikan. Itu apabila nanti rating rate positifnya, suatu rating rating rate-nya itu lebih 5%, nanti kita liburkan satu minggu. Berdasarkan data dari laman resmi penanganan COVID-19 milik pemerintah Kota Tangerang, per 31 Juli 2022 terjadi lonjakan kasus hingga 172 orang yang terkonfirmasi dalam satu hari. Dari Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan.